Hai bersama saya tetap Dr. Dedy Fakulti Kurniawan dari Pro Indonesia Di video ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembersihan alat mesin perah yang merupakan rutinitas yang Anda harus lakukan di perkenakan Anda Baik itu Anda menggunakan mesin perah portable yang kecil maupun yang milking bucket system yang lebih besar Kita menyebutnya CIP Clean in Place Setelah Anda rutin melakukan pemerahan maka setiap kali Anda melakukan pemerahan selalu Anda harus akhiri dengan pembersihan mesin perah Hanya saja memang prosedurnya agak sedikit berbeda dibandingkan ketika Anda membersihkan peralatan-peralatan yang biasa Mesin perah ini punya struktur dari mulai klaster Tipas susu, make line, kemudian menyambungkan ke mesin Ada pulsator, ada vakometer Yang semuanya ini harus dipersihkan sistem aliran susunya supaya dia tidak menimbulkan kerak-kerak maupun timbunan-timbunan lemak di dalam saluran Terima kasih Kalau Anda salah melakukan prosedur pembersihan maka yang terjadi adalah resikonya sati akan ter Berpotensi untuk terkena mastitis Karena timbunan lemak akan memicu perkembangan bakteri yang sangat besar Yang kedua Pembersihan ini kalau tidak dilakukan dengan baik maka akan berisiko untuk merusak mesin Karena mesin ini punya sistem proteksi yang kalau seandainya kelebihan susu, lemak, bakteri, segala macam akan memunculkan kerak-kerak yang akan bisa merusak mesin perah Anda Jadi Anda perlu memastikan bahwa prosedur Anda membersihkan mesin ini harus benar Bagaimana prosedurnya? Saya akan mulai ceritakan satu persatu Yang pertama Anda pastikan bagian luarnya bersih dulu Anda bisa melakukannya dengan cara mencuci bagian luarnya menggunakan sabun seperti biasa Khusus untuk bagian paketnya Anda perlu mencucinya dengan termasuk bagian luar bagian dalamnya Oke bagian dalamnya Air sabun yang Anda sudah gunakan untuk mencuci bagian luarnya jangan dibuang Karena air sabun ini akan kita manfaatkan untuk membilas bagian-bagian milk line susu selang susu ini sampai ke mesin perahnya Oke kita tambahkan air Setelah itu Anda siapkan perangkat mesin merahnya sama seperti ketika Anda mau merahnya Sebelum kita Anda tutup dulu bagian yang menyambungkan dari baget ke mesinnya Oke Kemudian Anda masukkan semua klasternya milk linernya ke sini Lalu kemudian Anda siapkan mesinnya seperti normalnya Anda bisa mengulang Anda bisa mengulanginya dua atau tiga kali Oke itu prosedur kedua kita melakukan pembilasan menggunakan air sabun untuk seluruh jalur-jalur susu Oke Nah setelah itu Air sabun yang ada di sini sudah tidak kita gunakan lagi Sehingga air sabun yang ada di sini Dia sudah membersihkan bagian dalamnya bagian luarnya dan sudah bisa kita buang Prosedur berikutnya Adalah Anda menyiapkan untuk mulai membilas bagian dalamnya dengan menggunakan air bersih Anda siapkan air bersih di dalam ember yang sudah kita buang air sabunnya tadi Sampai penuh Kemudian kita akan melakukan penyedotan untuk membilas bagian dalamnya Oke seperti ini Nah ini adalah secara otomatis akan membilas bagian dalamnya dengan air bersih Terima kasih 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 share, subscribe, dan semparkan ke teman-teman Anda sebanyak mungkin sampai ketemu selamat menikmati